iya mi, mi, kaptari alhamdulillah alhamdulillah masing-masing salawat dari rumahnya masing-masing kita pimpin dari sini, oke? siap, mi? kita buka pake salawat dulu nanti baru kita ngobrol-ngobrol ini pasti udah kangen banget, mi an aja kangen denger suara antum ngomong salawat apa, mi? ngomong ngomong geng salawat apa ya? salawat apa nih mi? maulayasal-liwasal ya? yang koyade itu yang koyade ya? nanti syair indonesia ganti-gantian siap, siap bismillah bareng-bareng, satu, dua, tiga maulayasal-liwasal lindai mana badan alhamdulillah alhamdulillah koyade koyade alhamdulillah 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 koyade 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 insyaallah insyaallah nah temen-temen gimana nih semuanya sebelumnya coba nih kita minta dulu kan kalo dari kemarin nih aku gue sudah nyapa banyak temen-temen nah mungkin nih banyak fans-fansnya antum yang mau disapa coba coba antum sapa dulu kasih tau kabar dan semangatin mereka buat kuasanya silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah gimana kabarnya semuanya zmi disini ya sehat ya seperti biasanya di gini zmi selama ini ya tetap ada aktivitas di pondok dan jarang aktif di sos buat dirinya sekarang terus Gus nih hari ini kan tema kita tema kita nih jomblo yang dicintai Allah nih nah kita nih anak muda kan ya kan pasti namanya godaan ada bahkan ujian juga banyak ya kemarin juga saya azmi ya semua semua yang mau merasakan kesuksesan pasti merasakan dulu yang namanya ujian ya tapi itu jadi belajar nah nih yang nonton kan banyak yang jomblo-jomblo nih nih ya ya kita kasih tau nih tips and tricks gimana caranya jadi jomblo yang dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala menurut antum dulu nanti anda tambahin ngurut aneh jadi jomblo jomblo yang dicintai Allah gimana ya kalo antum sendiri gimana kan antum jomblo nih jomblo gak iyalah iyalah yang kemarin oh enggak itu cuman gosip ya ah gitu iya kalo antum kan jomblo gimana caranya supaya dicintai sama Allah cara antum mengejar cinta Allah gimana dengan salawat kah baca Quran atau gimana yang penting ya yang penting ya jangan lupa ibadah lah yang penting jaga ibadahnya terus dan di salawat juga karena salawat selawat untuk dapat ridolah melalui rasulullah gitu gitu bener 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 ya jadi lebih baik sendiri dalam taat ya daripada berdua dalam maksiat tapi Mi kan antum kan banyak nih yang ngidolain berarti ujian banyak juga kan kalo ada fans fans cewek gitu gimana caranya supaya apa ya supaya bisa menghindari yang misalnya antum kan masih jaga jarak segala macem itu gimana caranya tantangan punya banyak fans wanita gitu gimana tantangan iya dia berusaha berdapat sama semua itu sih berusaha jaga diri iya tetep fokus jaga diri ya karena saya juga dalam pantauan jadinya amat Mi umur berapa sih sekarang 14 14 16 tahun 16 ya oh 16 tahun berarti ya sudah 2 tahun 2 tahun insya Allah lah sekarang udah hafal berapa just di pesantren disitu Alhamdulillah masih baru-baru kan ya masih baru 1,5 aja sih hmm iya iya nah tuh temen-temen jadi pertama tadi tips dari Azmi supaya jadi jomblo yang dicintai Allah perbanyak ibadah perbanyak ibadah tadarus kurangin modus kurangin modus banyakin tadarus gitu kan Miya kurangi maksiat banyakin sholat gitu supaya apa supaya kita jadi jomblo nih kan banyak sebenernya jomblo itu banyak di luar sana tapi yang membedakan adalah kualitasnya gitu ada jomblo yang kerjaannya setiap hari meratapi kejombloannya ada jomblo yang dia apa ya kayaknya gak terima dengan kejombloannya tapi ada juga jomblo yang dicintai Allah adalah jomblo yang selalu dia mencari cintanya Allah akhirnya apa Allah mencintai dia dan Allah berikan cinta yang sempurna di waktu yang tepat juga untuk dia jadi buat temen-temen yang jomblo nih Syakir sama Azmi mau ngasih tahu bahwa jomblo itu bukan suatu hal yang hina justru jomblo itu mulia karena apa karena kita ini gak bisa didekati dengan janji manis tapi kita hanya bisa didekati dengan janji suci ya kita gak bisa kita gak sembarang orang bisa milikin kita ya karena kita adalah apa ya anti jagain jodoh orang cukup lah sekali sekarang udah jadi temen-temen buat yang jomblo itu jangan sedih sebenernya jomblo itu adalah tandanya seseorang itu disayang sama Allah Allah gak biarkan cinta yang salah itu untuk ya mendekati dia tapi Allah jaga dia dari cinta yang belum saatnya itu adalah suatu hal yang sangat bagus sebenernya kalian harus bersyukur dimana di saat Allah menjaga kalian dari cinta yang belum saatnya karena cinta yang belum saatnya biasanya hanya akan berakhir dengan luka dan perpisahan jadi bersyukurlah kalau Allah menjaga kalian dari cinta yang belum saatnya dan untuk kalian supaya masa jomblo nya tetap tetap keren tetap oke ya banyak kok jomblo yang keren bener gak? banyak banget karena apa? karena mereka walaupun sendiri tapi mereka punya karya kayak azmi misalnya ya kayak temen-temen yang lain mungkin mereka walaupun sendiri tapi mereka punya orang-orang banyak yang mencintai mereka karena apa? karena mereka bermanfaat buat orang jadi jadilah jomblo yang bermanfaat jangan jadi jomblo yang sukir man apa tuh? suka mikirin mantan ya nah jadi gitu temen-temen tapi Mi bukannya azmi tuh punya dulu ya kan di Subbanul Muslimin syair tentang jangan pacaran ada kan Mi ya? ada ada kan? coba kita ganti-gantian ya kita ganti-gantian oke siap? oke jangan jangan turuti nafsu oke ini syair ciptaan Subbanul Muslimin tentang jangan pacaran Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa alali jangan turuti nafsu tanamkan di hati iman yang kokoh pacaran tidak perlu temukan cinta dalam istighara istighara cinta itu anugerah pelihara serta kuasa ilah di jalan Allah menjauhkanmu dari skala fitnah benarkah benarkah itu cinta bila lewat sengsara apalagi sampai lupa pada Allah ta'ala jangan turuti nafsu jangan turuti nafsu tanamkan di hati iman yang kokoh pacaran tidak pacaran tidak perlu temukan cinta dalam istighara cinta itu anugerah peninggara serta kuasa ilah cinta 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 di jalan Allah menjauhkan mu dari siapa fitnah dah tuh jadi kata syairnya jangan turuti nafsu jangan turuti nafsu tanamkan di hati iman yang kokoh jadi kalau seseorang imannya sudah kokoh maka dia juga akan kokoh atas pendiriannya dia gak gampang sakit hati dia gak gampang galau karena apa karena dia tahu ada sumber kebahagiaan dalam hatinya siapa Allah subhanahu ta'ala iman ya makanya jangan taruh di hati kita selain Allah subhanahu ta'ala supaya apa supaya kita gak kecewa bukan begitu Mi betul betul gey apa itu sampean Ki ngomong ngomong apa atau gitu ngomong apaan bang ngomong apa buat jomblo-jomblo di luar sana semangat 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 dengan banyakin sholawat bener banyakin sholawat banyakin sholawat banyakin sholawat oke Allahumma salli wa sallim wa barik alih Habibullah 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 Ya Rasulullah Ya Habibi Ya Habibi Ya Habibi Da'iman fi kalbi Habibullah Habibullah Ya Rasulullah Ya Habibi Sayyidina Maulana Muhammad Masya Allah Masya Allah Sekarang kita mau baca-baca ini pertanyaan dari netizen oke wah ini Mbak Jakpat Bang gimana cara yang ngadepin orang yang seuzonan gimana nih ada tips gak ngadepin orang yang seuzonan kita bales terus pakai buktinya kita gak kayak gitu beneran ya gitu bener sebenernya yang penting terserah orang mau ngomong apa sama kita ya yang penting kita tetap menunjukkan yang terbaik sehingga nanti apa yang dia omongin itu tidak benar ya kan ya biasa lah orang itu kan kadang suka menilai hanya dari satu sisi ya kan padahal sebenernya gak kayak gitu ya jangankan kita ya Nia Rasulullah aja udah Allah bilang manusia paling sempurna masih bisa tuh orang seuzon sama Rasulullah ya apalagi sama kita bener gak yang penting kitanya gak seuzon sama orang kan gitu oke pertanyaan selanjutnya kapan nih kalian kumpul lagi insyaallah nanti ya abis Corona ya oke nah ini ada yang nanya apa hukum mencintai dalam doa nah sebenernya sebenernya mencintai itu gak salah yang salah itu kalau udah kita bermaksiat mengatasamakan cinta gitu ya kan jadi selama dalam doanya gak apa-apa tapi jangan banyak berharap teman-teman karena mungkin kalau kita gak mendapatkan orang yang selama ini kita doakan mungkin kita akan mendapatkan orang yang selama ini mendoakan kita gitu ya pasti kita akan diberikan yang terbaik gak mungkin Allah itu nilakain abad tunggu aja kalau bukan dia pasti ada yang lebih baik dari dia bukan begitu betul banget betul gimana cara istiqomah istiqomah Mi gimana Mi dari Azmi dulu gimana cara istiqomah cara istiqomah siap ngelapin sesuatu yang kita pengen nyatin itu dengan istiqomah itunya disitu harus ada haibah disitu harus ada cinta 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 bener ketika kita telah mencintai sesuatu maka kita akan selalu bersama dia bener gak bener jadi yang bikin istiqomah itu cinta makanya nah bisa cinta itu karena kenal tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta jadi kalian harus perbanyak denger-dengar tausia dari Ustaz supaya pas semakin kenal kepada Allah sehingga ketika kalian kenal maka kalian cinta dan kalian akan istiqomah istiqomah itu bukan berarti kita gak punya salah tapi istiqomah itu artinya kita gak pernah bosan memperbaiki kesalahan dan kesalahan oke waduh banyak banget pusing juga nih cara menolak pacaran dengan cara yang baik you all know Asmi kan pasti banyak ditembak cewek nih tapi saya belum pernah mengalami itu astagfirullahaladzim kalau Asmi mah jawab itu aku tidak boleh pacaran sama bapak ibu ibu ya hahaha gimana Mi pernah gak menolak nolak orang gitu gimana caranya belum pernah sih nolak dan ditolak belum pernah sih sama oh iya ini gimana kalau kalau iya kalau Anus ini kan apalagi di dunia entertain kan ya banyak kadang yang yang mengungkapkan perasaannya duluan gitu kan cara menolaknya simple cara menolaknya simple bilang aja begini gini ya kalau emang ya kalau emang anda sayang sama saya gitu ya kan ya sudah silahkan tapi saya gak mau terikat karena kita gak tahu ke depannya anda belum tentu jodoh saya saya belum tentu jodoh anda jadi kalau emang sayang silahkan sayang saya juga kalau sayang ya ya akan sayang gitu gitu jadi gak butuh status gitu ya gak butuh status jadi ya kalau sayang silahkan sayang saya gak ngelarang anda sayang sama saya gitu tapi buat apa kalau cuma terikat terus ujung-ujungnya jadi mantan terus ngusungan ngapain lebih baik kita jadi teman yang selalu bisa saling support gitu jadi jadi bilang maaf maaf banget mas misalnya kalian maaf banget mas atau maaf maaf saya belum bisa untuk berpacaran ya kalau memang mbak atau mas sayang sama saya terima kasih karena sudah mau nyayangi saya ya saya mau diikat hanya dengan ikatan yang halal kalau bukan dengan ikatan yang halal maaf mas saya takut nanti hanya akan berakhir dengan perpisahan dan buka jadi silahkan kita gak musuhan tetap saling berteman tapi nanti kalau memang kita jodoh ya alhamdulillah kalau enggak ya kita juga gak saling sakit hati gitu bukan kita gak mau bukan kita gak sayang sama dia misalnya kita sayang juga ya tapi bilang kita gak mau semuanya berakhir dengan perpisahan ya tapi harus dengan ikatan yang halal oke selawatan bareng nih yang selawat selawat apa apa ini enaknya assalamualaika jadi anak rohkota aina rohkota aina terus assalamualaika terus assalamualaika lagi kolbun bilhaq habis itu assalamualaika ya ayo antem mulai rohkota aina bismillah rohkota aina rohkota aina ya shauqan wa ni taibata darufata ispan fa ataitu ila habibi fahdak ya qalb wa rikaqan sali ala muhammad assalamualaika ya ya rasul allah assalamualaika ya habibi ya nabi allah ya rasul allah assalamualaika ya ya rasul allah ya rasul allah assalamualaika ya habibi ya nabi allah ya rasul allah je ih y y y hartu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kau istri tercinta Ya asyahu merah Rasul sayang Rasul sayang Rasul sayang Rasul sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh iya ini ya apa cairnya apa yang memadat ya Iya bener pokoknya doa itu dan buat teman-teman intinya perbanyak salawat aja karena salawat adalah sebaik baik doa ya bener Allahumma salli ala sayidna Muhammad wa ala ala sayidna Muhammad Ok makasih banyak Asmi makasih banyak teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh